Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi lain pemirsa, selebgram Rachel Feynya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus kabur dari karantina pada Senin Siang. Sama seperti pemeriksaan sebelumnya, Rachel bungkam saat tiba di Mapolda Metro Jaya. Saat tiba di Polda Metro Jaya, selebgram Rachel Feynya didampingi oleh teman dekat yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada Senin Siang. Ini merupakan pemeriksaan perdana bagi Rachel dan teman dekatnya pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kabur dari karantina. Rachel Feynya akan diperiksa atas sangkaan Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Penular dan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pemeriksaan ini impas dari kaburnya Rachel Feynya saat menjalani karantina kesehatan di RSDC Pademangan, usai tiba dari Amerika Serikat. Dalam kasus ini, 4 orang tersangka telah ditetapkan, diantaranya Rachel sendiri, teman dekatnya Salim, manajernya Maulida, serta protokol Bandara Suta berinisial OP.